...gerakan serentai yang sudah kita canangkan dan kita juga terus melakukan percepatan... Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menggelar apel perdana sekaligus halal-bihalal setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Ejeria di alaman kantor Gubernur Sumsel Rabu 17 April 2024. Disampaikan PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fotoni, kegiatan apel dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tanggal 17. Namun apel kali ini merupakan apel perdana setelah libur lebaran. Sebagai evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan sekaligus memberikan arahan terkait kinerja pegawai yang akan dilakukan ke depan. Dalam apel perdana, Agus Fotoni meminta seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi Sumsel untuk mempertahankan kedisiplinan, meningkatkan kinerja, melakukan inovasi dan selalu menjaga iklim yang kondusif serta mempercepat pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Ya, tadi kita juga sudah minta untuk tetap mempertahankan disiplin, meningkatkan kinerja, melakukan inovasi, menjaga iklim yang kondusif dan terus meningkatkan kapasitas juga yang perlu kita lakukan. Juga kita tetap mempercepat pelaksanaan anggaran, mempercepatkan kegiatan agar hasil-hasil pembangunan juga bisa dirasakan oleh masyarakat.